Selamat datang kembali bersama saya Akang dan ini adalah si Orang Oke kita lanjut, bagaimana caranya membuat grup ya Ini kan sudah ada grup, kalau kalian punya link grup ya dari orang lain Tinggal masuk aja klik linknya langsung masuk kesini ya Karena ini tidak bisa dicontohkan ya Bagaimana kalau kita membuat grup sendirinya Titik 2, lalu kita ke grup baru ya Grup baru, grup baru Nah, sebelum membuat grup baru Kita harus cari dulu siapa yang harus ikut masuk grup kita ya Contohnya ini Siapa lagi, misalkan banyak ya Minimal satu saja ya Jadi, itu sampai batasnya sampai 257 orang ya Untuk satu grup Kalau sudah, klik tanda panah yang di bawah Lalu ketik judul grupnya ya Nama grupnya siapa Misalkan grup Terus gambarnya mau apa gitu Kita ke galeri Gambarnya mau ini, misalkan Oke Kita geser dulu Selesai Kalau sudah, oke Ini adalah grup Grup baru kita ya Kita sudah bikin grup ya Nah, ini grup baru kita ya Seperti biasa disini ada Profilnya Kita klik profilnya Nah, disini ada fotonya bisa diganti ya Bisa diganti Apa Judul grupnya bisa diganti Ininya bisa diganti Icon grupnya ya Nah, tuh ya Kembali Terus disini ada beberapa Terus ada setelan grup Edit infogroup Bisa ya Edit admin grup Admin grupnya mau ditambah Atau dikurangi tuh Kalau ditambah Tuh, ini jadi admin grup bisa ya Kita kembali Kembali ya Kalau kita yang bikin grup Berarti kita yang jadi admin ya Kita jadi admin grup Disini ada tulisan admin grup ya Ini juga bisa jadi admin grup Kita tinggal klik Jadikan admin grup ya Disini ya Begitu Itu aja untuk bikin grup ya Kalau keluar dari grup bisa ya Nah, bagaimana cara Cara untuk membintangin ya Kita klik tahan Lalu Bintang Artinya Pesan yang ini Tidak akan terhapus Jadi kalau kita hapus sendiri Kalau dihapus sama Sama sistem Misalkan Misalkan Kita ada contoh Chat yang lain Misalkan Biasanya kalau Untuk tidak memenuhi Chat ya Biar memorinya Kosong Kita pilih lainnya Lalu bersihkan chat Kita bersihkan chat Ada pilihannya Hapus pesan berbintang Atau tidak ya Tidak ya Jangan di checklist Kalau tidak ya Kita bersihkan Nanti tidak akan terhapus Si chat yang berbintang Dan Kalau sudah banyak Sekali chatnya ya Ini sudah Sudah Dimana gitu Jauh ya Jadi gampang mencarinya Kalau sudah pakai Tanda bintang Kita Ke Apa Ke Profil grup Pesan berbintang Nah Kita Kesini aja Langsung Nah Langsung ada Dari tanggal sekian Ya Dari tanggal Dari tanggal Dari tanggal Dari tanggal Dari tanggal Ini pasti masih ada Kalau belum dihapus Sama kita ya Oke Kita kembali Kembali Kita kembali Dan juga Untuk panggilan Kita bisa panggilan Bersama-sama ya Jadi semua grup Yang ada Bisa kita panggil ya Contoh Begitu Yang ini juga Apa namanya ini Video call Bisa ya Semua grup Karena ini Cuman ada satu Ya cuman satu Itu aja Kalau banyak Pasti Banyak ya Bisa empat Bisa lima Oke Kita kembali Terus bagaimana Cara menghapus Grup ya Ini misalkan sudah Tidak terpakai lagi Grupnya ya Kita ke Profilnya Lalu kebawah Terus ke Keluar grup Lalu keluar Ya Kan sudah begini Lalu Kita sudah keluar Lalu hapus grup Hapus media chat Berarti hapus Apa yang sudah Kita kirim Seperti berkas Foto Video ya Hapus Kalau tidak hapus Jangan di checklist ya Sudah tidak ada kan Grupnya Yang barusan Bagaimana cara mengundang Orang lain Biar Mereka masuk Ke grup kita Caranya kita Ke profil Lalu kebawah Lalu undang Pia tautan Kita klik Undang pia tautan Disini Ada beberapa Ada bisa disalin Tautannya Bisa Oke bisa langsung Dari sini Kita tahan Nanti keluar Nanti bisa Dikirim ke telegram Bisa ke Whatsapp lagi Mau ke Pesan sms Misalkan Ke email Bisa ya Atau kalian punya facebook Bisa facebook Ke instagram Bisa ke instagram Bisa Semua aplikasi Sosmed Bisa ya Bisa ya Yang ini Kirim tautan Pia whatsapp Bisa Kita Tinggal cari kontaknya Mau siapa ya Silahkan Atau saling tautan Misalkan Mau dikirim Ke Siapa Langsung Bisa ya Mau bagikan Tautan Bisa Ini seperti tadi ya Pakai kode QR Bisa Ini tinggal Diskrisut saja Ini Atau langsung Kita Bagikan Bisa Ke whatsapp Lagi Misalkan Kita kirim Kesini Nah Begitu Kita kirim Nah Mereka bakal nge-scan Kalau sudah nge-scan Si barcode nya Nanti langsung Masuk ke sini Ke grup kita ya Ke grup yang ini ya Ada cara lain Setel ulang tautan Misalkan Kalau mau Setel ulang tautan Berarti Tautan yang ini Yang sudah di share Yang sebelumnya ya Tidak akan berlaku lagi Intinya yaitu Bikin tautan baru ya Bikin link baru Buat Masuk ke grup kita Kalau kita admin nya juga Bisa mengeluarkan mereka Seperti ini Kita klik Lalu kita keluarkan Si Oke Jadi kita Doang yang ada disini Gak ada siapa-siapa Bisa ya Begitu Kita keluar dari grup Keluar Hapus grup Hapus Oke Itu aja Untuk Cara membuat grup Untuk hari ini itu aja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Until next time I'll see you later Bye-bye Captain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax